Hai hai guys, masih pada lapar kan? Nih aku sama Jordan mau makan masakan betawi. Ada pecak oncom, pecak jengkol, dan gurame sambal pecel yang rasanya super bikin geger di mulut. Hayuk, langsung aja kita intip proses pembuatannya. Hai hai guys, ini dia nih pecak jengkol yang rasanya super geger di mulut. Pertama jengkol tua yang udah direbus sebelumnya kita goreng ke dalam minyak panas. Wah aroma jengkolnya sama sekali gak menyengat guys. Sambil diaduk-aduk ya kurang lebih 3 menit nih guys. Nah kalau udah 3 menit kita angkat terus kita siap deh. Tapi sebelumnya kita geprek dulu ya. Lanjut kita racik sambal pecaknya. Kasih bumbu penyedap, jeruk limau, dan terakhir siramkan dengan air panas. Sambil diaduk-aduk, lalu masukkan deh jengkol yang udah digeplek tadi. Mudah kan? Disini juga ada gurame sambal pecel nih. Yang katanya rasanya meresahkan banget. Pertama ikan gurame-nya kita landingkan dulu guys ke minyak panas ya. Tunggu sampe warnanya kemasan dan garing kriuk-kriuk. Biar saat dimakan ada sensasi kerenyes-kerenyes yang yahut banget. Jangan lupa ya guys kita bolak-balik juga. Biar matanya merata dan gak angus. Nah ikan gurame-nya udah mateng nih. Liat tuh warnanya cakep banget. Kuning kemasan dan garing banget. Langsung aja yuk kita angkat dan kita peting dengan sambal pecelnya. Apa kabar semuanya kumah agama? Wuh rampe. Ini kita ada di rumah makan Betawi. Oh ini Betawi? Iya jangan banget. Aku sama Jordang sekarang lagi ada di rumah makan Betawi yang ada di daerah Tangerang. Oh butuh ya. Namanya warung nasi kayu manis. Tetap jaga kesehatan ya guys? Yoi. Sekarang kita mau makan, kita lepas masker. Sekarang kita udah cuci tangan juga. Nah guys jadi kita menu pertama ada gurame sambal pecel. Wuuuuh gila. Dagingnya telur banget guys. Parah. Ini kata orang Betawi itu jumbo ya. Uh gila ini kranci banget. Parah. Tuh. Ini langsung. Kita coba ikarnya dulu kali ya. Coba ikarnya udah wangi. Guys mari makan. Rogot guys. Bismillah. Ini gurame terenak yang pernah aku makan dibikin lapar. Beneran. Beneran. Tapi jujur guys ini bener-bener kranci banget. Teksturnya bener-bener gurih banget ikan guramenya. Sambalnya gue pedes ya. Parah. Nampol ya. Sambalnya nampol banget. Ini ke daging bagian terdalamnya aja. Itu bener-bener kering dan murid. Dan gak ada bau-bau amistir sama Sabri ya. Bener. Nah sekarang saatnya kita nanti ini. Biar sumberah. Uh cakep. Woy yang di rumah. Ya ikutan makan bareng. Bener. Let's go. Makan guys. Mari makan. Jujur. Dia sampai ke tulang-tulangnya itu empuk. Bener. Tulangnya bisa digingit. Jadi dimakan ya. Ya ranci banget guys. Asli ya guys. Sensasi sambal pecelnya. Begitu dilindingkan ke mulut aku. Pecah banget guys. Pedesnya pas. Gurihnya dapet. Dan manisnya kagak berlebihan. Pokoknya bikin nagi. Aduh kacau sih. Kalau udah ketemu ikan goreng. Uwak-wak bareng sambil kayak gini. Geger naginya bisa berkali-kali. Aduh-duduh. Rasanya udah gak ada yang nendingin endul banget guys. Tahu bukan sih? Bukan tahu. Oh gak tahu. Ini namanya itu oncong. Oh oncong. Tauan oncong. Tauan oncong. Yang warnanya itu oren. Oh yang oren kan. Iya.